Pajar tersangko yang mencuri kabel telkom di Tugu PKK kemarin Sampai sekarang masih menekam di sel tahanan Posek Jambi Selatan Lur Nah dan sekarang juga polisi sudah mengirimkan SPDP-nya ini ke pengadilan Negeri Jambi Informasi lebih lanjut kita pantau di pantauan Bang Jek Hingga kini Fajar pelaku pencurian dengan pemeratan masih mendekam di sel tahanan Bapolsek Jambi Selatan Terbaru tim penyidik Polsek Jambi Selatan telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP tersangka kekejaksaan Negeri Jambi Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhenri Saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk SPDP-2 yang bersangkutan ini sudah dikirimkan pada beberapa hari lalu Meski demikian penyidik tengah melengkapi berkas tersangka Ditambahkan Suhenri jika telah lengkap penyidik akan segera mengirimkan berkas tersangka ke JPU untuk dipelajari lebih lanjut Diberitakan sebelumnya tim opsional Posek Jambi Selatan menangkap pelaku pencurian kabel di Jalan Jenderal Sudirman Tugu PKK Kelurahan Tambak Sari Kejamatan Jambi Selatan Kota Jambi beberapa waktu yang lalu Dari tangan pelaku yang bernama Fajar Happy Putra Polisi mengamankan 8 batang kabel jaringan telkom sepanjang 3 meter Dan sarana yang digunakan pelaku yakni cangkul, tembilang, gergaji besi dan 1 unit sepeda motor Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan